halo 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 sobatku selamat datang di channel poter indera Oke hari ini gue mau membahas tentang ini adalah live streaming dimana gua main kemarin beberapa hari yang lalu pas pengambilan kota dan gua ada di server 13 di last fortress underground dan juga ini gua ambil dari aliansi jadi kayak untuk ngambil reward poinnya aja jadi kita lihat dulu karena gua kemarin cuma nge-live aja sih ya ini videonya dan durasinya berapa ini Hai 14 menit ya pertama gua pilihin item-item orang-orangnya Hai lalu gua lihatin dari periodenya kan udah nih udah dilihatin kan aliansi kapan dan gua udah udah mulai battle-nya lima menitan dista Stavanger level 4 dan orangnya masih sedikit banget di bagian kuil RUX ini pertama kan kemarin gua ada di guild RU Aya dan ini adalah anak-anak apa ya anak angkat anak-anak angkat ya kayak guild satunya anak didiknya gitu dan gua disuruh ke sini ya udah ikut aja lah dan gua direkomendasikan juga sama Miss Miaw terus gua pindah kesini dan Superjo bantu juga langsung jadi ketua pas pengambilan ini Stavanger untuk guild RUX karena pengambilannya mereka menginginkan ini seperti apa kita pedi pusat tifon kalian bisa lihat ya untuk pusat tifon di bagian kontrol militer Hai setelah kita pengambilan seperti kota-kota terberikut ini kita akan bakalan dapetin reward nih kalau kalian ikutan-ikutan Buar ya bakalan dapetin rewardnya setelah mengikuti dan kita lihat apa aja sih yang gue lakuin ini masih nunggu soalnya nunggu selama lima menit gila dan gua nggak ngapa-ngapain juga gua coba untuk nambahin battle dari partisipasi orang-orang lain juga dan eh untuk aliansi militer gua secara pribadi itu masih kecil ya levelnya masih kecil banget nih 50-30 kalian bisa lihat untuk yang terbaru sih rata-rata yang militer pertama gua level 50 50 sama 60 dan ku itu gua buat yang putra putra alam liar nih kalian bisa lihat untuk putra alam liar yang warna pangkat hijau itu gua kasih juga sih kayaknya kalau nggak salah nih gua fokus ke kaya karena kaya udah upgrade juga untuk skillnya advance dan juga untuk bagian eh apa itu namanya dari skill advance dan juga eh tirnya ya tirnya kan pertama kita bakalan dapat epic nih dari event-event yang ada ya kadang kaya kan dapat dari event dan juga untuk serangan panah archernya itu keren banget gua akuin Oh yang ketiga gue pakai yang warna Hai padahal ini udah disuruh sama Miss Miaw 10 lima menit terakhir kita pasang aliansi ke 10 menitan tapi pas 5 menit gue malah pasangnya lima menitan jadi gua nggak ngeliatin untuk surat kabar di aliansi iya nanti kalau kalian mempunyai timing nah seperti ini catnya di pojok kiri bawah itu ada tulisannya set ten minutes at five minute jadi pas lima menit terakhir kalian pasangnya 10 menit eh gua pasangnya yang lima menitan jadi jadi gua yang opening buat lagi yailah gua nggak gitu ngikutin karena gua nggak ngeliat ada kabarnya sih Hai dan 17 detik terakhir disini gua masih satu menitan dan kalian bisa lihat gue paling paling awalan juga untungnya pada mau join ikutan ke gua sih pas posisi lima menit terakhir itu kalau enggak gua nyerang sendirian itu bakalan hai 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 side rally five minutes at 00 nah jadikan kayak penyerangan itu harusnya bareng-bareng ya jangan sendiri-sendiri dan para orang-orang lain yang jauh tempat lokasi teleportasinya mereka Hai mereka apa itu memberikan tankernya ke dekat wilayahnya jadi biar biar bisa balik lagi ke tempat lokasinya itu setelah serangan di level 4 mereka bakalan balik lagi seperti RUX Zulu itu dia bakalan balik lagi ke kemahnya itu tadi guys setelah mereka nyerang di Stavangers nah ini Superjoy yang opening dan gua juga udah mulai jalan lagi ini Superjoy yang di akun yang kedua sih dan Superjoy yang pertama ada di atasnya itu di atas gua ya Hai dan untuk levelnya military yang ada di sini Stavanger level 4 ini adalah militer mereka musuhnya level 4 juga dan betelnya di gua level 5 jadi udah auto mampu ini ngeframe ngeframe juga ya guys Astaga parah Hai pakai paus nah dia mulai jalan Hai gue sendiri agak kaget juga sih Oke setelah mulai kelar gue biasanya nyerang manual Hai gini kan serangannya banter banget nih asal serang aja ya kalau udah mulai pasukan garnisumnya kan dari 15 tadi berkurang-berkurang-berkurang-berkurang-berkurang kayak gitu Hai kalau gue sambil record kayak gini guys HPnya kentang banget soalnya pakai Xiaomi enggak mau gomo nauian bisa gini banget ya wah Oh my God keman bay Hai naun nih uh uh warah kali ini ini enggak mau nih enggak mau jalan dan inilah kita lihat Hai penyerangan penyerangannya Wah gila ini pas mulai battle penyerangan dinilai pertahanan habis 15 ya Garni Zoom 15 kali mereka kalah kita harus nyerang pertahanannya dari 15.000 juga sampai benar-benar close habis nanti kalian bisa lihatin setelah bar aliansi bagian surat-surat itu kalian bisa cek-cekin jadi sebelumnya kalian bisa matai memata-matain ya pakai helikopter itu untuk lihatin kotanya mereka ada di level berapa aja kalau levelnya rendah ya kalian langsung gas aja gitu level 1 atau level 2 gitu untuk militarnya kalau di level 4 kayak gini musuhnya militarnya juga level 4 dan itu harus berapa ya kalau nggak salah pusat kontrol yang ada di military Army itu udah level 12 ya 12 itu udah bisa nanti Hai rame banget lumayan banget apalagi Superjo Superjo udah buka lihat VIP level 10 itu gila dia pay to win banget soalnya si Superjo untuk main gamenya Last Fortress ini bener-bener maniak total jadi ya dia orang Cina jarang Cina main pay to win banget keren gue juga udah buat bengkel mobil kuncinya udah habis juga Hai Army gua hancur-hancuran sampean ya berkurang berapa ya nggak ada yang mati sih untuk matinya enggak ada terluka parah doang kalau di bagian ini dari cp685.000 jadi 620.000 cp2 dan makanan gua selalu habis di sini juga enggak ada stok guys susah banget untuk cari stoknya sekarang maka kalau kita ngeliat kayak gini uset deh banyak banget apalagi ketiap penyerangan jadi kalau udah versi yakin penyerangan kalian harus chef chef bencin kalian ya so dalam guild aliansi wajib banget kalau untuk keaktifan lalu percakapan juga jangan sampai salah juga ya ini tiga-tiga ribu al gua udah ngerasa ya udah gua mah ngelawan zombie-zombie kecil-kecilan aja sih buat nambah-nambahin dapat food kecil-kecilan juga kayak gitu ini ada belut 28 banyak banget orang Indonesia juga ya di bagian alas Fortress di channel 13 di World 13 ini dan di guild Rusia kebanyakan namun di guild Rusia ini mengatakan bahwa kamu bisa ikut join karena language yang ada adalah Inggris jadi mereka tetap welcome untuk yang mau berbahasa Inggris kalau ditanya Bang kalau kita pakai bahasa Indonesia Apakah bisa ditranslate jawabannya juga udah bisa guys kalau kalian pakai kata-kata baku sesuai yang ada di translating ya maka kalian akan mendapatkan ya bisa ditranslate sesuai dengan apa yang kalian katakan kalau kalian chatnya udah kayak WhatsApp singkat-singkat yang nggak bisa asik banget dan nilai pertahanannya udah habis juga eh gue malah masuk ya telat jadinya dan banyak banget loh Mas Yan langsung dikatakan di bagian chattingan kalau nggak salah selamat bergabung dengan aliansi tahu bulat bu tahu bulat enggak masuk nih orang Indonesia akan itu tahu bulat nih kita dapat level 4 tra apa itu namanya stevenger ruak kentekit Nah kita bisa dapetin gold juga kalau kalian mau kayak mining ya nampang gitu kita bisa perbaikin lihatin untuk perbaikannya dapetin apa aja sih untuk wilayah stravenger nya ini jadi di bagian wilayah-wilayah lokasi peta itu kalian bisa selesai dengan cara perbaikannya seperti itu dan ini bakalan diambil sama guild lqa lagi karena pengambilannya cuma niatnya untuk nyelesaikan event yang ada doang ini Superjo udah sampir 1 miliar power cp-nya lu ngeri banget gua masih 620.000 Miss Miaw Nah ini adalah orang yang ngajakin gua dan dia cewek gua punya Instagramnya juga untuk Miss Miaw dia orang Hongkong sering ya kalau main di game ini cakep-cakapan sama dia yang ada di Instagram sih Hai Wow dan ini udah kelar juga untuk pertarungannya di bagian eh level 4 kota ini guys ya ini udah habis juga gue speed upin lagi Oke lah mungkin segitu aja ya untuk video kali ini jadi tentang pembahasan lalu untuk cara settingnya biasanya gue settingin kalau masalah tanker tankernya atau militarnya pertama kalau kalian nggak punya item yang bagus alias tier hero kalian belum kuning belum merah belum emas masih ya terkenal epic ya alias ungu ungu mau jadi kuning gitu enggak masalah kalau kalian benar-benar serius ke tier itu kalian bisa level upin lalu kalau udah mulai komplit warna kuningnya nanti kalian bisa satu in tiernya jadi warna yang hijau tier hijau tier ungu tier ungu lalu tier putra alam liar itu yang warna kuning ya kalian gabungi jadi satu di bagian satu tank militer satu militer dua maupun militer tiga itu disamain agar kalian mendapatkan buff ekstra tambahan untuk demeknya enggak mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and jangan lupa ngopi bye 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 bye